Pemisah ribuan penumpang angkutan umum di Bogor terlantar, pasalnya sebagian besar angkutan perkotaan di kota Bogor menggelar aksi mogok masal. Ribuan penumpang ini akhirnya diangkut dengan menggunakan truk milik Satpol PP dan truk mini. Maksud kami truk TNI. Aksi mogok ini memprotes sistem satu arah untuk dibatalkan yang berada di seputar Istana Bogor. Ribuan penumpang angkutan umum ini terlantar di sepanjang ruas jalan Juanda, Jalak, Harupat, dan Otista. Seluruh angkut yang melintasi seputar Istana Bogor menggelar aksi mogok masal. Aksi mogok ini dilakukan sopir angkut jurusan 02, 03, dan puluhan trayek lainnya. Sopir menilai kebijakan ini membuat pendapatan mereka turun drastis hingga 30 persen. Selain itu dengan memutar Istana Bogor, sekitar 3 km membuat mereka boros bensin atau bahan bakar. Aksi mogok ini dikeluhkan para pengguna kendaraan. Pihak pemerintah kota Bogor menerjunkan puluhan armada truk dari Satuan Polisi Pamung Praja, TNI, dan Kepolisian untuk mengangkut ribuan penumpang yang terlantar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!